Selamat datang kembali di channel Dapur Mamaku Happy cooking and baking with Dapur Mamaku Resep minggu ini kita akan membuat camilan Camilan yang tentu saja simple dan besar Resep kali ini yaitu pom-pom potato Pom-pom potato ini memang bentuknya mirip kroket Tapi bahan-bahannya beda teman-teman Jajanan ini luarnya crispy tapi dalamnya lembut dan ngeju banget Buat yang penasaran dan pengen tahu cara membuatnya Mari ikuti video ini Mari kita siapkan bahan-bahannya 500 gram kentang yang sudah dikukus dan dibuang kulitnya Kemudian 4 lembar smoked beef Ini opsional ya guys Lalu 200 gram keju cedar yang sudah diparut Siapkan juga 2 buah wortel yang sudah diparut 2 butir telur ayam yang sudah dikocok Dan juga tepung panir secukupnya Untuk smoked beefnya kita goreng terlebih dahulu Untuk menggoreng smoked beef ini tidak usah terlalu lama Karena dia memang tipis Jadi sebentar saja dia sudah matang Setelah dikoreng smoked beef kita iris tipis-tipis Saya pertama-tama potong memanjang seperti ini Baru kemudian saya iris kotak-kotak Nah kentang yang sudah kita rebus tadi Lalu kita haluskan Kalau sudah halus Kita masukkan wortel yang sudah diparut Dan juga smoked beef yang sudah kita potong-potong tadi Terakhir kita masukkan keju parut Lalu diaduk-aduk semua bahan tadi hingga tercampur Sekarang rasanya lebih nikmat Bisa ditambahkan 1,5 sendok teh lada bubuk Dan 2 sendok teh garam Koreksi dulu rasanya ya Apabila masih kurang asin Bisa ditambahkan garam Setelah itu kita bentuk Dan bulat-bulatkan adonan Sesuai selera kita Donan yang sudah kita bentuk tadi Kita jelupkan dalam kocokan telur Kemudian kita gulingkan dalam tepung roti Ulang semua proses ini Hingga adonan habis Dan kalau sudah Berarti siap dikoreng Siapkan minyak yang panas untuk menggoreng Terima kasih telah menonton! Goreng hingga berwarna kuning kecoklatan Kalau kedua sisinya sudah berwarna kuning kecoklatan Bisa diangkat dan ditiriskan Oke teman-teman Ini hasil pom-pom potato nya sudah jadi Tunggu lesat dimakan pada saat masih panas Camilan ini sangat nikmat Apalagi kure dan asinnya pas Ditambah dengan rasa smoke beef yang sangat lesat Hmm rasanya sangat enak Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Selamat mencoba ya Dan jangan lupa untuk melihat video spesial lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya